Sifat aslinya Nagita Slavina dibongkar ART Akui sejak kecil sudah beri makanan bekas Heboh Nagita Slavina beri makanan bekas ke karyawan Sifat aslinya dibongkar Mbok Iyum ART Rita Amalia Diketahui Mbok Iyum bekerja dengan ibu dan Nagita Slavina selama lebih dari 30 tahun Tak heran jika ia mengenal sifat-sifat dari anak majikannya Nagita Slavina dan Caca Tengker Dalam video lawasnya Mbok Iyum mengatakan Nagita Slavina dan juga Caca Tengker memiliki sifat yang berbeda Mama mau tanya-tanya sama Yuyu gimana waktu Gigi dan Mbak Caca waktu kecil kata Rita Amalia Menurut Yuyu Mbak Caca itu manja karena apa-apa minta diambilin Kalau Mbak Gigi enggak tutur Mbok Iyum Lebih lanjut, Mbok Iyum mengatakan Nagita Slavina sejak kecil memang begitu senang jajan makanan Sayangnya, istri Rafi Ahmad ini memiliki kebiasaan yang buruk Pasalnya, ia sering memberikan makanan bekasnya ke karyawan karena hanya ingin mencicipinya saja Mbok Iyum mengaku bahwa Gigi memang hanya mencicipinya dan tak makan hingga habis Lalu memberikan makanan tersebut kepada karyawannya Pengakuan Mbok Iyum ini kemudian viral di media sosial Apalagi belum lama ini Nagita Slavina dikritik tentang kebiasaan buruk tersebut Makanan bekas mulut kita kasih ke orang Coba dibalik makanan bekas gigitan Meri atau Mbak Lala Mau enggak dia tulis seorang warganet Ngefans sama Gigi Tapi kalau untuk sikap yang satu ini, maaf, enggak bisa didukung Gimanapun bekas gigitan atau seruput kita pasti akan terkenal ludah kita Komentar warganet lainnya Sebelumnya, aksi Nagita Slavina memberikan makanan bekas atau minuman bekas ke Mbak Lala atau Susrini disorot Anak Rafi Ahmad Rafatar menegur Nagita Slavina terkait sikapnya kepada para pengasuh Kelakuan Nagita itu sempat terekam video hingga viral Dirinya kena sentil putra sulungnya yakni Rafatar Nagita Slavina hanya bisa terdiam saat Rafatar menegurnya secara langsung Menurut Rafatar, Nagita Slavina bersikap tak sopan kepada para pengasuh anaknya Terlihat pada sebuah video, Nagita baru mencoba sedikit minuman Sudah diberikan kepada Mbak Lala Ini buat Lala, kata Nagita Slavina Wanita yang kerap di sapa gigi ini juga menawarkan minuman kedua yang sudah dicoba olehnya Ia memberikan minuman tersebut kepada pengasuh Raganza Malik Ahmad, Susrini Hmm enak banget, Sus mau mango? Mau kan? Kata Nagita Slavina sambil tersenyum lebar Masa מה?